Salam semuanya, selamat bergabung dalam program Kampus Komunitas Matetes Pemimpin Unggul Sejati. Sedara, saya sudah membahas beberapa esensi dan prinsip pemuritan kerajaan. Sedara masih ingat, esensi dan prinsip pemuritan kerajaan yang saya sudah sampaikan, yang pertama, ada yang masih ingat, M-nya, membangun hubungan. Yang kedua, sedara belum menyaksikan video Youtube-nya, silakan supaya sedara lebih mengerti mengenai esensi dan prinsip pemuritan. Saya sudah bahas yang pertama, yaitu membangun hubungan. Yang kedua adalah apa? Punya, uraikan atau ajarkanlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan yang ketiga, saya juga sudah sampaikan, R-nya adalah apa? Refleksi diri. Silakan kunjungi akun Youtube saya, Bramson Inspiration, dan Anda cari yang berjudul 5 Esensi dan Prinsip Pemuritan Kerajaan. Nah, malam hari ini, saya akan melanjutkan esensi dan prinsip pemuritan kerajaan yang keempat. Apa itu yang keempat? I-nya, yaitu inspirasi dan impartasi. Saya ulangi, inspirasi dan impartasi. Saya akan membahas, tapi kemudian juga akan mendapatkan konfirmasi dari apa yang saya bagikan. Dari salah seorang Kingdom Matetes, yaitu sedara Bobby Riyadi. Nah, Yesus berkata kepada mereka yang mau mengikut dia, dia katakan seperti ini. Ikutlah aku. Nah, kata ikutlah aku ini bukan sedara berarti kemanapun Yesus pergi, mereka harus berada di situ bersama Yesus. Ya, bisa juga berarti demikian. Tetapi sebetulnya, ajakan ikutlah aku ini, sedara ku berarti ajakan menjadi murid. Ya, tapi kata ikutlah aku ini, sedara berarti begini. Contohilah cara hidupku. Teladanilah cara hidupku. Sebab apa, sedara? Konsep pemuritan tradisi Yahudi itu, sedara, ya kalau kata murid sedara masih ingat? Dalam bahasa Yunananya apa? Matetes, ya. Yang artinya apa? Yang pertama, pembelajar. Yang kedua, ya, pengikut atau peneladan dari seorang guru atau dari orang yang memuridkan dia atau rabinya. Dan yang ketiga adalah pemagang. Orang yang belajar melalui melakukan. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, sedara, maka Yesus sedang berkata begini. Teladanilah cara hidupku. Contohilah cara hidupku. Jadi, sedara ku yang kasih esensi dan prinsip yang keempat dari pemuritan adalah begini. Kita memuridkan dengan keteladanan. Sedara baca bagaimana Yesus membasu kaki murid-muridnya. Yesus berkata begini. Kamu panggil aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Akulah Tuhan dan gurumu. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu membasu kakimu, maka apa? Kamu pun wajib, apa sedara, saling membasu kakimu. Yesus berkata, aku telah memberi contoh. Aku telah memberi teladan kehambaan. Aku menjadi dulos bagimu. Bukan dengan perkataan, tetapi aku beri contoh. Bagaimana menjadi dulos bagi yang lain. Karena kamu sudah melihat contoh hidupku. Kamu sudah melihat teladan yang aku tunjukkan padamu. Maka kamu wajib, wajib untuk melakukan seperti yang kamu lihat aku lakukan. Nah ini sedara, esensi dan prinsip dari pemuritan yang berhasil. Ya, kak saudara mau lihat murid-muridmu menjadi yang terbaik. Maka sedara, tunjukkanlah kepada mereka sebuah keteladanan Kristus. Ya, karena tanpa sebuah keteladanan Kristus dalam hidup sedara, maka pemuritan saudara tidak akan berhasil. Sebab apa, saudara? Pemuritan kerajaan ini, saudara. Pemuritan kerajaan itu sama seperti spiritual parenting. Ya, sama seperti spiritual parenting. Yaitu pengasuhan secara spiritual. Bagaimana seperti orang tua, saudara, memberikan pola asu kepada anaknya. Nah, saya punya sekolah parenting, parenting school. Sebagai ayah dan ibu yang memberikan pola asu buat anak, saya mau beritahu begini. Parenting yang efektif buat anak itu, saudara, bukan dengan kata-kata saja. Tetapi parenting itu akan menjadi jauh lebih efektif, yaitu ketika kita tunjukkan dengan model atau keteladanan. Sebab apa? Action speak louder than words. Apa namanya? Perilaku kita. Perbuatan kita. Our action speak louder than words. Berbicara lebih keras dari kata-kata kita. Nah, anak-anak lebih mudah untuk meniru cara hidup orang tuanya. Dibanding dengan mengingat kata-kata orang tuanya untuk dilakukan. Jadi anak itu peniru yang baik. Jadi kalau kita memberikan contoh yang salah, maka anak juga akan meng-copy yang salah. Kalau kita memberi contoh yang baik, anak juga akan meng-copy yang baik dari hidup kita. Ini adalah parenting yang paling berhasil. Oleh sebab itu, saudara, prinsip yang sama juga di dalam pola pengasuhan rohani atau pemuritan kerajaan ini, yaitu bagaimana kita memperlihatkan model, bagaimana kita menunjukkan keteladanan hidup kepada orang-orang yang kita asus secara rohani. Ini penting sekali. Oke, itu yang pertama. Bagian yang kedua adalah impartasi. Ini bagian yang kedua ya. Impartasi. Nah, saudara, aku yang kasih, hukum ini berlaku. Yaitu bahwa orang akan menjadi sama dengan siapa dia bergal. Saya ulangi, orang akan menjadi sama dengan siapa dia bergal. Tadi saya baru saja selesai rapat perusahaan. Perusahaan yang platformnya, platform digital, yang bekerja sama dengan Grab, yang bekerja sama dengan Sopi, dan lain sebagainya, karena saya ada di dalam perusahaan itu. Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan, CEO-nya berkata begini, kalau kamu mau hebat, bergaulah sama orang hebat. Kalau kamu mau cerdas, bergaulah sama orang cerdas. Kamu mau sukses, bergaulah sama orang sukses. Saya setuju 100%. Sebab apa ada hukum yang berkata, kamu akan menjadi sama dengan siapa, kamu bergaul. Nah, itu berarti saudara ada, saudara, prinsip impartasi di sini. Berlaku, saudara, satu penularan, entah itu negatif, yang buruk, atau yang positif. Nah, kalau saudara, seorang pemurid, memiliki cara hidup yang buruk, maka dia akan menularkan, dia akan mengimpartasi, akan membagikan, akan menanam dalam hidup muridnya sesuatu yang buruk. Nah, ini tentu berbahaya, bukan? Ya, itulah sebabnya, pastikan bahwa saudara, kita menguduskan diri kita bagi murid-murid kita. Ya, seperti Yus berkata, aku menguduskan diriku bagi murid-muridku. Nah, saudara, perhatikan, Musa itu, saudara, menginspirasi Yosua, tetapi juga dia mengimpartasi kuasa kepada Yosua, sehingga Yosua diberdayakan untuk menjadi pemimpin yang unggul. Elia, Elia juga sama, dia menginspirasi Elisa, tapi juga dia mengimpartasi hidupnya buat Elisa, bahkan dua kali lipat, dia mengimpartasi kuasa pengurapan mantelnya, dia berikan kepada Elisa. Juga kita melihat, bagaimana Paulus kepada murid-muridnya, kehidupannya menjadi teladan buat murid-muridnya, sehingga Paulus berkata, ikutilah teladanku. Tapi juga kemudian, saudaraku, Paulus memampukan murid-muridnya, dia mengimpartasi hidupnya, rohnya, pengurapan, kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya juga melakukan yang sama seperti yang dilakukan. Yesus, yes, dia adalah teladan yang luar biasa, dan dia mengimpartasi murid-muridnya, kehidupannya, dan dengan kuasa dia berikan pada murid-muridnya, untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku. Haleluya. Semoga semakin jelas buat saudara, saudara semakin mengerti, saudara semakin paham esensi dan prinsip pemuridan kerajaan. Nah, langsung saja saudaraku, saya akan ngobrol sama Bobby Alexander Riyadi. Saya sama Bobby sudah punya hubungan yang spesial sebagai seorang pemurid dan murid sudah belasan tahun. Sudah belasan tahun, bagaimana Bobby berangkat dari sebuah bisnis yang begitu kecil, dan sampai saat ini sudah menjadi luar biasa. Bobby punya masalah ekonomi di masa remaja dan masa muda dia, sehingga dia harus berjuang keras untuk bekerja, dan bahkan pada masa kuliahnya, dia hampir setiap hari hanya menikmati mie instant, bukan karena hobi mie instant, tapi karena terpaksa makan mie instant. oleh karena memang hanya itu yang dia sanggup untuk dapatkan untuk makan. Tapi kemudian, puji Tuhan, setelah dia juga berhasil, dia memberkati kedua orang tuanya, dia memberkati ibunya yang di Amerika, dia juga memberkati papanya, dia menyediakan rumah buat orang tuanya. Ini something yang great, so great. Nah, kita malam hari ini akan dengar bagaimana Bobby menceritakan sedikit bagaimana dia berjuang untuk menjadi seorang pengusaha, tetapi juga dia akan menceritakan pada kita bagaimana sedara, pengaruh kehidupan saya terhadap dia dalam pemuritan. Saya seringkali juga mengajak dia bersama-sama saya di kelas-kelas saya di dalam negeri maupun di luar negeri. Dia menemani saya dengan membiayai tiket sendiri, dan dia menjadi narasumber di beberapa kelas-kelas X di luar negeri. Bagaimana Bobby menerapkan apa yang dia pelajari dari pemuritan yang berhasil ini di dalam bisnisnya dan kemudian dia mengalami satu pertemuan bisnis yang luar biasa? Saya dari SMP, SMA, saya harus sekolah sambil bekerja. Jadi saya harus bekerja untuk biaya sekolah dan untuk membiayai keluarga juga. Nah, saya ada satu hal yang saya mau bagikan begini. Waktu itu saya protes sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok begini banget gitu. Akhirnya waktunya saya untuk bisa menikmati hal-hal di masa muda saya yang indah, kok waktunya saya bisa belajar dengan konsentrasi, tapi saya sudah harus mengalami hal seperti ini. Saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saya pengen Tuhan ubah hidup saya. Saya ingat waktu itu saya masih SMA. Saya mulai pertama kali saya pelayanan, saya belajar musik waktu itu. Saya belajar keyboard dan saya belajar ya saya belajar sungguh-sungguh hanya untuk supaya saya bisa melayani Tuhan waktu itu. Sehari saya belajar bisa 7 jam, bisa 8 jam. Saya bayar harganya untuk saya belajar. Nah, saya bilang, Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya doa Tuhan, kalau misalnya saya melayani Tuhan, saya pengen ada sesuatu yang memang berubah. Saya nggak mau pelayanan, tapi hidup saya itu biasa-biasa aja. Saya nggak mau, saya cuma bermain perang gitu di gereja. Nah, saya pengen betul-betul ada sesuatu kuasa yang saya rasakan, yang mengubah seluruh hidup saya. Saya pengen kalau betul-betul Tuhan memang penuh kuasa, saya harus merasakan. Saya harus merasakan perjumpaan dengan Tuhan dan saya merasakan segala sesuatu berubah. Nah, sejak saya melayani Tuhan, saya mau saksikan, betul, jadi hidup saya itu betul-betul berubah. Amen. Masalahnya sih sama, tetap ada, tapi saya melihat semakin hari, semakin tahun, itu penyertaan Tuhan, itu nggak pernah habis. Dan, saya bagikan contohnya ya, contoh, misalnya dalam hal finansial waktu itu. Saya ngajar, mulai dari cuma dapat upah 200 ribu sebulan. Saya bilang, Tuhan, saya mau, kalau Tuhan bisa lipat gandakan, saya pengen lebih supaya saya bisa beri orang tua saya. Supaya saya bisa menabur lebih lagi. Dan setiap tahun, saya ingat, itu 8 tahun. Selama 8 tahun, itu Tuhan lipat gandakan. Penghasilan saya, Daddy, dari cuma 200 ribuan, 300 ribu, itu selalu dua kali lipat setiap tahun. Padahal, saya waktu itu hanya mengajar. Saya hanya mengajar. dan orang kalau tanya saya kan, oh kamu kerjanya apa? Saya mengajar. Saya mengajar piano, saya mengajar keyboard. Dan waktu itu, saya masih, itu sudah kuliah. Waktu itu. Dan saya ingat tuh, setiap kali saya dapat gaji, saya ambil sedikit, saya taruh di laci orang tua saya. Jadi, saya taruh di uang. Saya taruh itu uang di laci papa saya. Waktu itu. Karena saya takut juga. saya, saya gak berani lah. Saya, saya selipin, saya kunci lagi lemarinya. Dan saya lakukan setiap bulan. Saya, saya betul-betul melihat apa yang firman Tuhan katakan, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu yang diberikan, di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan saya betul-betul melihat tanah perjanjian yang Tuhan kasih. Yes. seburuk apapun situasi yang saya hadapi dengan dalam keluarga ini, ya saya belajar, saya menghormati mereka sebagai wakilnya Tuhan. Jadi, apa yang membuat saya itu masih tetap kuat, pem, tetap melayani Tuhan. Saya melihat pentingnya komunitas dan pemuritan. Iya. Betul-betul saya melihat pemuritan itu buat saya begini. saya waktu dekat dengan seseorang yang memberikan, saya melihat sebetulnya kalau sesuatu yang diajarkan mungkin saya bisa lupa. Poin-poinnya itu saya mungkin bisa lupa. Tapi, saya melihat bagaimana orang itu hidup, kemudian saya tiru. Jadi, waktu saya melihat bagaimana orang ini bisa begitu diberkati Tuhan. Bagaimana orang ini bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya ikut, jadi. Jadi, saya belajar. Dan saya tiru gaya hidupnya. Jadi, saya belajar saya mau lakukan yang sama supaya saya terima sesuatu yang sama juga. Saya pengen begitu. Ada satu hukum yang berkata begini, kalau kamu mau sukses, ini prinsip sukses ya. Kalau kamu mau sukses, pelajari cara hidup orang sukses. Bagaimana mereka sukses? Cukup ikuti cara hidup mereka dan Anda pasti sukses. Lanjutkan, Bob. Ya, dan ada beberapa, maksudnya saya terus belajar. Saya mau belajar, maksudnya, secara pribadi, hidup saya pengen diubah. ada mentor-mentor dalam hidup saya, termasuk Deddy, termasuk Pak Bram. Saya melihat dalam pemuritan saya dengan Pak Bram, saya kenal Pak Bram, itu berarti udah mungkin mungkin 15 tahunan kali ya, Deddy, dari pas di WTC ya. Mungkin ada 14 tahun lah. Nah, saya melihat Pak Bram itu buat saya ya, Pak Bram itu adalah sosok pribadi yang punya integritas yang kuat. Nah, Kalau saya menilai Pak Bram itu, saya sulit mendeskripsikan dengan yang lain, cuma yang setiap kali saya ingat, Pak Bram itu punya satu identitas yang sangat kuat dan integritas. Saya itu yang kuat, yang saya benar-benar pelajarin. Jadi, saya melihat bagaimana seorang sosok hamba Tuhan yang tidak hitung-hitungan, yang berani bayar harga, dan tidak menilai segala sesuatu dengan material, dengan uang, atau apapun itu. Nah, itu saya melihat di Pak Bram. Dan, kedisiplinan yang luar biasa, tepat waktu, dan lain-lain lah. Itu, hal-hal itu yang buat saya itu saya belajar, walaupun kalau apa namanya, pembahasannya, kadang-kadang ya kita bisa lupa lah, apa yang diajarin poin-poinnya, apa saya tidak bisa mengapa. Kelas-kelas X bisa lupa, kan? Iya. Jadi, kelas-kelas itu saya kalau ditanya sekarang, dulu belajar apa ya, kelas X? Saya harus buka catatan, harus lihat lagi. Tapi, yang saya tangkap, yang saya rasa saya betul-betul butuh waktu saya ketemu Pak Bram, walaupun hanya sepeda ketemu waktu itu ya, sebelum COVID ketemu, makan, ngobrol, sharing, yang saya tangkap, yang betul-betul kuat itu hal-hal tadi, Dedy. Bagaimana sesuatu itu saya serap kuat-kuat untuk saya aplikasikan dalam hidup. Nah, itu bagaimana saya menerima apa ya, pemuritan itu. Nah, sedara, tadi Bobby sudah share bahwa pengaruh pemuritan kepada dia yang lebih kuat, itu bukan nomor satu, bukan dari pengajaran atau dari kelas, betul? Tetapi, faktor pemuritan yang kuat, yang membentuk dia, yaitu ketika dia melihat cara hidup orang yang memuridkan dia, betul? Ya, dan dia belajar beberapa hal daripada saya, dan kemudian dia juga ternyata, sedara, dia melakukan apa yang dia lihat daripada bagaimana cara hidup saya, dan sedara, dia juga cerita kepada saya, bahwa ketika dia melakukan itu, maka khususnya dalam bisnis, dia punya soft skill yang bagus, punya hard skill yang bagus, tapi dia melihat intervensi Tuhan yang luar biasa, karena dia hidup dengan integritas. Bob, Bobby bisa cerita bagaimana Bobby juga memurihkan anak-anak muda, dan mereka di, halo? Iya. Dengar ya Bob? Iya, iya, dengar. Dengar ya Bob? Iya, dengar. Halo? Dengar. Iya. Ini jaringannya agak sedikit kurang bagus. Ini padah. Sudah ya? Nah, Bobby bisa cerita bagaimana Bobby memurihkan anak-anak muda bukan hanya secara spiritual, tetapi Bobby juga mengimpartasi sebagai seorang pengusaha kamu juga mengimpartasi kepada mereka supaya mereka juga jadi pengusaha seperti kamu. Silahkan Bob disaksikan. Iya, jadi saya dari dulu saya udah lama maksudnya pelayanan di youth, mulai dari youth terus ke dewasa muda. Nah, saya punya kerinduan saya ingin orang lain juga hidupnya dibangun. Jadi saya ingin apa yang saya terima dari Tuhan, anugerah yang saya terima itu saya bagi. Orang-orang yang hidupnya tadinya hancur atau biasa aja mereka mulai menemukan panggilannya jadi mereka menemukan calling-nya dan mereka betul-betul hidup di dalam perjanjian. Dan teman-teman yang anak-anak muda mereka yang merasakan yang belakangan ini mungkin merasakan kuasa ibadah itu nol gitu. Mereka merasakan seperti ibadah atau gak ibadah sama aja gitu. Banyak orang yang berapa tahun ini sama-sama saya mereka mulai tanya kayaknya sama aja nih ke gereja gak ke gereja terus ya hidup ya begini-gini aja dia bilang. Saya bilang jangan dong kalau kita ikut Tuhan hidup kita pasti berubah. Saya udah gak mau denger yang lain pokoknya kalau kita ikut Tuhan hidup kita pasti berubah. Pokoknya yang saya tanam cuma itu dan saya gak mau hal itu terganggu. jadi saya masuk juga ke mereka saya bilang kalau kamu betul-betul setia dan betul-betul ikut Tuhan hidup kamu berubah dan yang saya bilang hidup seluruh hidup. Jadi seluruh baik keluarga baik pelayanan baik pekerjaan usaha semua pasti berubah. Keuangan ya. Keuangan pun pasti berubah sesuai dengan pasti yang telah Tuhan mencapkan. ada beberapa orang yang tergabung dalam cool maksudnya tergabung dalam cancel bareng sama saya mereka kan mereka apa yang mereka lihat kadang-kadang kan udah hasil apa ya Deddy ya namanya udah yang sekarang Deddy udah lihat buahnya gak lihat prosesnya udah lihat buahnya iya banyak yang mereka gak lihat prosesnya jadi mereka ingin langsung jadi seperti ibu pengen instan udah jadi berhasil gitu ya iya nah ada contohnya yang udah akhirnya saya bilang gini kamu betul mau berhasil mau kalau kamu bener-bener mau berhasil jangan cuma lihat yang sekarang tapi ikutin apa yang saya hidupin kalau sanggup kita terusin gitu jadi saya mulai ajar mereka untuk maksudnya satu pasti punya keyakinan dulu kalau dibalik ibadah itu mengandung kuasa jadi mereka betul-betul meyakini setiap kali ibadah mengalami perjumpaan dengan Tuhan hidup berubah jadi setiap doa pun beda Deddy bukan lagi seperti formalitas tapi betul-betul penuh pengharapan Tuhan saya pengen hidup saya berubah saya pengen keuangan saya berubah saya pengen ada terobosan terjadi dalam pekerjaan jadi mereka udah yakin dulu nah kedua saya ajar mereka untuk hidup dalam kebenaran ini yang agak susah Deddy bagaimana anak-anak muda hidup dalam kebenaran berhenti melakukan hal-hal yang yang gak berkenan terus mulai koreksi satu persatu mulai dipangkas hal-hal yang gak berkenan nah ini kan ini yang butuh mereka betul-betul butuh pengorbanan dan kesungguhan hati untuk melakukan itu nah ketiga saya ajar mereka untuk betul-betul hidup kedisiplinan dalam disiplin ini juga yang saya belajar dari Deddy bagaimana betul-betul hidup disiplin membangun banyak hal kehidupan doa terus apalagi Deddy untuk upgrade diri disiplin baca buku disiplin ya macam-macam itu-itu saya sampai sekarang pun saya belajar itu betul-betul saya belajar bagaimana menata diri disiplin hidup benar-benar konsisten nah itu saya sangat belajar betul-betul masih belajar sampai sekarang dan itu saya tularkan ke mereka nah saya cerita ada beberapa orang yang saya mentor secara langsung jadi orang ini dia gak punya apa-apa Deddy saya kalau lihat dia sama seperti saya bercermin sama seperti saya waktu dulu jadi saya ajak dia bekerja karena dia bekerja dengan saya mau ngamoh dia setiap hari hampir setiap hari sama saya Deddy iya jadi dan saya waktunya bekerja saya gak saya gak banyak ngomong soal firman saya gak banyak ngomong soal buka alkitab enggak kita bekerja aja keseharian kita bekerja lalu dia bilang gini karena dia juga tahu dunia kontraktor dia dia sempat bilang gini kok ya seperti yang tadi Deddy kok ngapain lu pulangin uang dia gitu terus ngapain di upgrade ini ini dia gak tahu nih anggap aja rejeki berkat Tuhan ya anggap aja begitu ya di tempat lain ini saya belum pernah sampai saya lihat begini dia sampai bilang di tempat lain ini gak ada yang begini gak ada begini di tempat lain yang begini belum pernah terjadi saya bilang yaudah di tempat lain gak ada disini harus begitu saya bilang dan dia bilang lu gak takut untungnya kurang enggak toh berkat juga datangnya dari Tuhan saya bilang yang kecil dari Tuhan yang gede juga dari Tuhan semua dari Tuhan saya bilang nah itu saya ajarin ke dia dan saya brainwash dia selama bertahun-tahun terus cara bekerja dia kedisiplinan tadi Deddy berikut saya kerja bangun pagi mungkin udah doa habis itu baru kerja sebelum kerja kita doa dulu pagi saya udah bangunin dia jam setengah tujuh jam enam itu saya udah pasti apa tanyain dan dia udah udah stand by saya bilang kalau kamu kerja sama saya saya gak mau kamu baru bangun pintu di atas jam tujuh saya udah gak mau jam enam itu udah paling taut udah harus bangun kemudian dia jadi Kristen ya jadi murid Kristus ya betul dia Buddha tadinya haleluya beri tepuk tangan buat Tuhan itu dia terakhir dia udah ikut satu tahun akhirnya dia memberi diri mau dibaptis jadi dia kok bisa ya kok bisa saya bilang nah baru disitu saya masuk selain nilai-nilai tadi saya bilang saya punya Tuhan yang luar biasa ada hal-hal yang saya bilang ke dia kalau mau berhasil orang cukup rajin tapi kalau mau beruntung keberuntungan miliknya Tuhan saya bilang kita gak bisa ambil berhasil dan beruntung jadi betul-betul apa yang kita kerjakan ya itu mengalami favor maksud saya sebetulnya mengalami anugerah dari Tuhan itu memang cuma Tuhan yang bisa kasih nah disitu dia mulai mengerti kok disaat orang yang lain lagi susah tiba-tiba orang hubungin saya untuk bangun tiba-tiba orang kasih berkat dia dengan pengalaman-pengalaman itu dia bilang wah saya pengen ikut deh saya betul-betul mau belajar lebih akhirnya dia memberi diri dibaptis tahun lalu waktu awal awal tahun lalu jadi sedara Bobby memuritkan beberapa orang dalam komunitas ya dalam komunitas sel atau kita biasa sebut juga kampus komunitas matetes atau komunitas murid pemimpin umur sejati dan dia memuritkan secara rohani tadi ya dengan prinsip kebenaran firman Tuhan tetapi juga sedara dia melatih mereka untuk jadi pebisnis-pebisnis jadi perhatikan ajarlah itu sudah Bobby lakukan lalu Bobby menginspirasi kepada murid-muridnya lewat keberhasilan dia di bisnis dan ternyata pengaruhnya jauh lebih kuat daripada kata-katanya dia kepada orang-orang yang dia mentoring tadi atau yang dia muridkan betul dan akhirnya yang tadi jadi pemercaya Kristen jadi murid di baptis dan yang lain memang sudah Kristen tapi Kristen yang dimuridkan untuk bertumbuh nah kemudian sedara impartasi yang Bobby berikan adalah bagaimana dia seorang pengusaha sukses dia juga ingin menghasilkan pengusaha-pengusaha muda yang sukses bagaimana kamu juga membantu murid-muridmu untuk membangun perusahaan dan bermitra dengan mereka oh iya jadi saya waktu ini kan ada beberapa orang yang istilahnya bekerja dengan saya kan sudah cukup lama saya kenal hidupnya saya melihat bagaimana Kaliu dia bertambah nilai-nilai kebenarannya mulai bertambah dalam hidup mereka jadi saya ambil satu langkah saya coba kasih kepercayaan lebih jadi dari ini saya bahas yang secara bisnis ya jadi saya membuka satu kemitraan dengan mereka jadi mereka bukan lagi saya anggap sebagai staff tapi mereka seperti partner jadi saya angkat hidup mereka sebagai partner bisnis sebagai partner bisnis walaupun awalnya mereka cuma staff mereka bekerja jadi saya angkat mereka sebagai partner bisnis dengan sistem bagi hasil jadi saya kasih pembagian yang sudah saya tetapkan saya pinjemin mereka company profile portfolio dan nama mereka masuk ke dalam company profile dalam struktur organisasi perusahaan kemudian saya buat dan disitu mereka betul-betul ini seperti saya tuh karena mereka kan tidak punya modal sama sekali jadi mereka memulai usaha tanpa modal tanpa penuh kantor gudang tenaga kerja dan lain-lain itu sudah kita mulai sebelumnya jadi mereka langsung seperti punya satu perusahaan sendiri dan waktu mereka ketemu orang mereka prospek mereka bukan jadi mereka itu bukan seperti calok atau broker tapi mereka betul-betul mewakili perusahaan dan saya mengkonfirmasi waktu ketemu owner saya bilang ini partner saya dan mereka merasa mereka seperti diangkap gitu dan ada satu orang dia bilang dulu dia gak punya apa-apa betul-betul gak punya apa-apa dan dia lewatin satu tahun ini dia ada dapat beberapa proyek dan itu pun proyeknya anugerah jadi tiba-tiba teman lama dia hubungin dia dan dia dapat satu kesempatan untuk bangun rumah dan kolaborasi saya dengan dia sebagai partnership membuahkan hasil juga yang dia nikmati sampai bisa beli mobil beli apa dan dia lihat kok bisa ya dia bisa ikut-ikutan beruntung bahasanya gitu dia bisa ikut-ikutan menikmati kok bisa ada yang seperti ini gitu dia juga mengecap kebaikan Tuhan kamu bisa share sedikit bagaimana kamu melakukan bisnis dengan prinsip dan nilai kerajaan ala khususnya bagaimana kamu menjalankan prinsip dan nilai integritas silahkan kalau menurut saya dalam bisnis itu bagian yang sulit gini saya membangun satu bisnis karena background saya arsitek saya membangun bisnis awalnya saya konsultan kemudian saya membangun kita bergerak di konstruksi kontraktor kemudian di interior dan pengerjaan interior nah buat bapak ibu setiap kali dengar kata kontraktor kadang-kadang orang suka langsung berpikiran sesuatu yang negatif maksudnya dalam hal menjalankan bisnisnya ada yang bilang wah kalau kontraktor kalau gak nipu gak untung itu sering banget saya dengar jadi awalnya saya tuh takut awalnya saya kalau ketemu orang saya kadang-kadang jadi ragu sendiri saya selalu bilang saya arsitek jadi saya seperti enggan disebut kontraktor karena kontraktor identiknya suka nipu barang kalau gak nipu gak untung begitu padahal saya mau bawa sesuatu model yang baru maksudnya tanpa nipu pun kita bisa diberkati Tuhan maksud saya jadi dalam berbisnis saya gak pernah takut untuk kehilangan order atau saya tidak pernah takut sekalipun marginnya tipis asalkan saya berjalan dalam kebenaran nah saya contoh yang udah saya lakukan sampai sekarang saya setiap kali mengerjakan pembangunan saya rekap saya buatin rekapannya jadi kalau ada barang-barang yang memang saya tidak kerjakan atau dalam pekerjaan batal takbah sebelum final account saya keluarin hitungannya uangnya saya kembalikan jadi saya cashback uangnya kadang-kadang saya dicurangin lucunya saya yang dicurangin jadi orang jujur yang dicurangi saya kembalikan uangnya maksud saya tuh saya pulangin oh ini misalnya tidak jadi pintunya tidak jadi sebelas hanya sepuluh terus jendelanya cuma berapa saya pulangin sampai keramik-keramiknya saya rekapin semua saya pulangin tapi kadang-kadang yang dia nambah dia tidak mau dihitung biasanya wow hari ini dapat pengusaha begini langka ya padahal secara kontrak uangnya sudah di tangan saya semua teman saya yang sesama kontrak terus mau bilang kenapain yuk bodoh banget maksudnya yaudah itu kan juga sudah lewat misalnya itu kan sudah lewat pembayaran sudah selesai sudah final account ngapain di cashback akhirnya kan dia malah yang dia nambah belum tentu dia mau bayar loh kamu malah pulangin yang itu lalu saya bilang gini saya tidak takut dia tidak bayar saya pun saya tidak takut karena saya merasa yang saya jalanin sesuai dengan firman dan kalau saya sesuai dengan firman apapun yang terjadi Tuhan bela saya langsung saksikan yang di masa pandemi ini Dedy tadi jujur waktu menghadapi jangan lupa dapat proyek dari orang besar Indonesia saya di masa pandemi ini terus terang memang khawatir gimana pun kita pelaku bisnis masuk tahun 2020 kemarin di bulan Maret proyek saya berhenti total 3 bulan jadi semua proyek 3 bulan berhenti total dan saya harus pulangin lebih dari 200 orang waktu itu ada takut pasti itu saya kalau pikirin itu waktu itu saya betul takut karena situasinya belum jelas seperti apa proyek semua stop dan kita tidak tahu ke depannya harus gimana cuma satu hal yang buat saya tenang itu gini hanya dekat alas saja aku tenang jadi saya berpikir saya saya tidak tahu deh masalah corona corona gimana masalah covid ini cuma satu yang saya tahu kalau Tuhan menyertai saya saya tidak perlu takut pasti ada jalan keluar dan pasti Tuhan yang backup jadi saya doa Tuhan perusahaan ini sudah 8 tahun Tuhan pelihara dengan hal-hal yang ajaib masa tahun ini apa saya percaya tahun ini juga Tuhan akan melakukan hal yang sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya saya bilang selama saya berjalan betul-betul dalam kebenaran nah saya lihat justru di masa corona ini saya lihat sampai akhir tahun tahun lalu dan masuk kita ini justru orang yang menghubungi saya itu kalau saya hitung bisa 3 kali lipat lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya Dedy wow berikan applause buat Tuhan Tuhan kita hebat dia perlakukan kita dengan ajaib yes dan yang tadi Dedy cerita itu saya baru ceritain itu ada satu klien yang dia mau bangun rumah saya gak kenal dia saya gak pernah ketemu dia dan satu kali ketemu saya temenin lihat project dan kita ngobrol dia bilang gini dia udah muter juga kemana-mana dan udah ketemu beberapa vendor untuk diskusi mengenai ini karena ini kan bukan nilai yang kecil dia pasti cari banyak pembanding gitu nah Sikat Tuhan sudah selesai ketemu saya siang dan malamnya itu dia telepon saya dia bilang gini ibu ini suami istri dan ajak anaknya dua orang waktu ketemu saya dan malam itu dia telepon saya dia bilang gini Pak kita sudah putuskan apa namanya kita sudah putuskan saya tertarik bangun sama Bapak dia bilang gitu jadi entah gimana saya udah lihat yang lain sih saya udah lihat-lihat yang lain juga tapi walaupun maksudnya dia mungkin yang lain ada yang lebih bagus gitu maksudnya bagus harga bagus secara profesional mungkin desainnya ada yang lebih bagus atau gimana yang lebih cocok sebenarnya untuk yang dia pengen tapi dia bilang ada satu kalimat yang saya kaget dia bilang gini tapi saya lebih suka kepribadian Anda dia bilang saya lebih suka kepribadian kamu dan waktu kita ngobrol itu saya sepertinya tuh kayak gak mau cari gak mau ketemu orang yang lain gitu dia bilang wow itu favor of God yes paket kasih karunia saudara hallelujah jadi waktu saya bicara dengan Anda saya ngobrol dengan Bapak saya tuh seperti udah gak mau ketemu kontraktor yang lain dia bilang jadi langsung saya putuskan aja kita langsung ini langsung setuju dan gak lama dia langsung transfer saya untuk untuk gambar gitu wow saya baru ketemu dan itu gak gak pakai referensi itu gak ada yang mereferensikan dan gak pakai langsung direferensi sama Tuhan itu yang pertama dan yang kedua yang menyangkut yang seperti tadi Dedy bilang saya tiba-tiba ada customer beberapa hari ini kurang lebih 3 hari 4 hari tiba-tiba soresetnya kayak di transfer untuk gambar saya lupa juga ini dari mana oh rupanya dia sudah berbulan-bulan Dedy udah yang pernah ketemu saya waktu itu kira-kira 4 bulan 5 bulan lalu nah terus dia bilang pak saya udah transfer ya langsung digambar jadi misalnya jadi mulai start gambar dulu bangunannya terus dia telepon gak lama habis itu dia telepon saya dia bilang gini pak saya udah muter-muter nih udah ketemu dengan arsitek yang lain ya jujur lah kita jujur dia bilang kita juga udah cari-cari yang lain sebetulnya dari sejak kita kontekan terakhir udah 5 bulan lalu dia udah ketemu berapa orang dan dia terus kirimin saya sambil telepon dia kirimin saya ke whatsapp sebenarnya beberapa orang yang lain itu itu udah sesuai sama yang dia mau sebetulnya dia kirim saya gambar-gambarnya saya pengen seperti ini tapi saya diskusi sama suami kita kita lebih suka kepribadian bapak jadi gimana kalau gambarnya saya kirim bapak mau menjuarkan maksudnya kurang lebih nanti konsepnya seperti itu lalu diubah tetap bapak aja yang ngerjain dia bilang dan proyek-proyek begitu saya selalu diingatkan kembali saya setiap kali dapat seperti itu saya langsung ingat ini dari Tuhan ini benar-benar dari Tuhan jadi Tuhan selalu apa ya saya bilang Tuhan tuh betul-betul ajaib sih betul-betul luar biasa betul-betul luar biasa haleluya praise God juga proyek petinggi demokrat ya oh iya 2020 saya dikasih kesempatan untuk mengerjakan kantor demokrat ketemu langsung dengan mas AHY dan jajaran yang lain gitu kita dipercaya untuk mengerjakan kantornya demokrat itu kalau saya lihat instagramnya demokrat itu orang salah fokus semua kan ada instagramnya AHY dan demokrat mereka lagi meeting semua pada komen ini kantornya bagus banget interiornya karya siapa dulu ya iya Tuhan kasih kepercayaan puji Tuhan wow gitu justru di tengah pandemi itu saya kerjain itu mungkin saudara berarti kok coach tahu banyak hal sih tentang Pak Bobby iya karena kami membangun komunikasi yang intens dan anda bisa bertanya sama dia bahwa saya lebih sering untuk proaktif berbicara dengan dia membangun komunikasi dengan dia level kami sudah sampai ke level covenant selamat menikmati selamat menikmati